Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kreasi HD channels Dan kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas tentang Bagaimana sih cara kita mengedit video Menggunakan feature-feature yang ada tentunya Yang ada di aplikasi Gantmaster Dan saya akan coba menjelaskan untuk fungsinya Nah untuk itu kita langsung saja ya guys Dan di video-video sebelumnya Saya yakin teman-teman sudah bisa ya Untuk masuk dan memasukkan video Atau membuat project baru ya Seperti ini saya coba memilih Sebuah video yang akan kita jadikan sebagai percobaan Saya akan coba apply ya guys Seperti ini Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan untuk di like, di komen, dan di subscribe tentunya Oke kita langsung saja ya ke tutorialnya Oke kita tekan dulu yang ini Untuk video ini kita tekan Dan di video sebelumnya saya sudah Apa namanya Membahas tentang Tiga feature yang ini Simbol gunting Kotak dan panah Serta Simbol speaker Saya sudah membahas yang itu Dan sekarang kita akan membahas feature-feature yang ada di bawahnya Oke kita tekan yang ini Video Kita tekan Setelah itu teman-teman Akan ditampilkan menu ya Seperti ini Ini ada klip grafis Kita coba tekan Nah disini teman-teman akan Ditampilkan beberapa jenis grafis Yang akan kita gunakan Nah saya contohkan seperti ini Ya ini Jenis-jenis grafis yang Sudah disediakan di aplikasi game master Jadi teman-teman bisa gunakannya Yang mana teman-teman suka Seperti ini Atau teman-teman ingin menggunakan yang seperti ini Atau yang lainnya Jadi ini banyak pilihan ya guys Seperti ini Pokoknya di aplikasi game master ini Lumayan lah Oke namun Dalam hal ini saya akan Coba mencontohkan ya Nanti dengan satu yang Yang ini saya akan coba contohkan dengan Yang efek judul utama Ya yang paling bawah Nanti saya akan coba contohkan Menggunakan klip grafis Yang tadi Namun sebelum kita Menggunakannya Biasanya kan klip grafis ini Digunakan sebagai Di video Video maksudnya di bagian awal Seperti ini Jadi kita akan coba potong videonya Oke Bisa diperhatikan Kita tekan videonya Kemudian kita potong Tekan tanda gunting Yang ini Kemudian kita potong Ya Sesuai dengan Atau kita bagi di playhead Kita bagi playhead Jadi ini bagian awal ini Kita akan letakkan Klip grafis ya Ya Yang ini kita akan coba Letakkan nanti disini Setelah kita potong Jadi kalau tidak dipotong Nanti takutnya Akan Menggunakan klip grafis seluruhnya Sehingga kita potong Oke kita tekan disini Klip grafis Kemudian Seperti yang saya bilang tadi Saya akan contohkan dengan ini Efek judul utama Kemudian kita Pilih lah Yang ini Misalnya Mana-mana lah Ini sebagai Contoh saja ya Nah Kemudian ini Text judul Kita masukkan judul Ya Kemudian kita Pilih Seperti ini Jadi ada tulisan Berarti di atas itu Kemudian yang kedua Kita pilih Yang Untuk Tulisan kedua Prosesnya sama ya guys Kita klik saja Oke kita pilih Pound Dan kita pilih Nah seperti ini Jadi ini tulisannya Oke ini untuk yang ini Ini adalah bagian warna ya guys Jadi silahkan teman-teman Klik Kalau sudah memilih warna Pilih tanda centang Nah maka Warnanya akan berubah Seperti ini Kita coba apply ya guys Nah Kita coba apply Maka jadinya Seperti ini Oke Itu adalah Fungsi dari Fitur clip Grafis ya guys Oke Kemudian Kita akan coba gunakan Item yang lain Yang ini Untuk transisi Atau tanda plus Ini transisi Ini banyak Pilihan transisi Jadi saya akan Contohkan saja Teman-teman Tinggal pilih saja Nanti untuk Epek transisinya Saya coba untuk Menggunakan yang Satu Nah bisa diperhatikan Ini transisinya Jadi teman-teman Bisa tambahkan sendiri Oke untuk yang selanjutnya Silahkan teman-teman Klik di bagian video Kemudian kita Ke feature control Kecepatan Nah yang ini Nah jadi Di sini Teman-teman bisa Memperlambat Atau Mempercepat video Nah jika kita Geser ke Sebelah kiri Maka video Yang ini Akan Melambat ya guys Yang ini Maksudnya Potong video Ini akan berjalan Lambat ya Seperti ini Bisa diperhatikan Oke dan jika kita Geser ke Sebelah Kanan Ya seperti ini Oke maka Videonya akan Berjalan lebih cepat Bisa diperhatikan Nah ini Jadi videonya akan Berjalan lebih Cepat ya Seperti itu Sangat mudah kan Oke Untuk Feature selanjutnya Adalah feature Membalik Nah jadi Lihat posisi video Sebelum membalik ya guys Bisa diperhatikan Yang sini Nah Ketika kita Sudah Selesai ya Proses Membalik ini Maka Posisi video yang Di awal Tadi Dia berada di belakang Atau di akhir ya Bisa diperhatikan Oke Yang ini Ini tadi Dia berada di Awal Sekarang dia berpindah Di akhir Dan kemudian yang ini Berada di akhir Sekarang dia berada di Awal ya Sehingga Video Akan berjalan mundur Kita coba Apply Nah Bisa diperhatikan guys Berjalan mundur Dan Itulah Fungsi dari Feature Membalik ya guys Nah Ini videonya Berjalan mundur ya guys Ya Oke Yang selanjutnya Kita tekan lagi Untuk video Kemudian kita akan Coba Tekan di Putar Atau cermin Nah Bisa diperhatikan Disini Putar pencerminan Atau Kita putar sekaligus Nah Teman-teman bisa Membalik ya Putar searah Cermin Atau Kita bisa putar Sama sekali Untuk videonya Kita bisa Balik Kita bisa balik Atau bolak-balik Videonya Seperti ini Kalau kita mau putar Ya Pokoknya sangat Mudah dan gampang Nah Ini Ketika kita tekan Di item putar Atau feature putar ini Maka Video yang Ada akan Berbalik ya guys Atau berputar Oke Yang selanjutnya Kita akan Coba Feature Warna Yang ini Ya Feature warna Nah jadi Untuk feature warna Ini Disini Kita di Arahkan Untuk Memilih warna Atau Efek warna Dari video Seperti ini Misalnya kita pilih Salah satunya Seperti ini Ya Jadi ada beberapa Pilihan warna Kebetulan saya pakai Dari free Bisa diperhatikan Nah kalau Teman-teman ingin Menerapkan ke semua Video Langsung Tanpa harus Susah-susah Memilih satu persatu Maka pilih Terapkan Ke semua Video Jadi warna yang Sudah dipilih Langsung Diterapkan Ke semua Video Seperti ini Warnanya Akan berubah Langsung Semua video Jadi semua Video yang Sudah teman-teman Potong Langsung Atau efek warna Ini langsung Diterapkan Ke semua Video Oke Yang selanjutnya Kita akan Coba Fitur Penyesuaian Ya Bisa diperhatikan Kita klik Di sini Nah Teman-teman akan Diarahkan ke sini Jadi teman-teman Bisa Menambahkan Kecerahan Kontras Dan Sebagainya Di sini Ada tiga pilihan Teman-teman bisa Atur itu semua Dan oke Yang selanjutnya Kita pilih A&Q A&Q ini Ini Termasuk Epek suara Ya guys Jadi Di sini Ada Pilihan Epek-epek suara Agak banyak Seperti AM Dan sebagainya Pokoknya Silahkan teman-teman Pilih sendiri Oke Yang selanjutnya Adalah Amplove Volumel Nah Yang ini Ini Adalah Yang garis tengah Ini adalah Suara atau audio Dari Video ini Dia Dalam keadaan normal Nah Namun Jika kita ingin Memperbesar Suara video Di bagian-bagian Tertentu Seperti ini Teman-teman bisa Menaikkannya Seperti ini Nah misalnya Saya ingin Memperbesar Volume Atau Suara audio Dari video Di bagian ini Misalnya Atau Kita ingin Apa namanya Mengecilkan Suaranya Atau Volume Bisa diturunkan Seperti ini Guys Nah maka Di bagian yang Tadi Suaranya Akan Menjadi Lebih Rendah Nah Di bagian ini Saya ingin Meninggikan suara Atau memperbesar Suaranya Maka suaranya Akan Bertambah Besar Jadinya Guys Oke Oke Untuk yang selanjutnya Kita tekan video lagi Dan kita akan Coba Melihat Yang ini Ini masih Di efek suara Yang berkumandang Ini Kita coba Klik Ya Di efek Ya ini Ini juga termasuk Efek suara Ya yang akan Kita coba Tambahkan Seperti ini Jadi ada Berapa pilihan Di sini Ada yang Seperti Kamar mandi Gua 1 Gua 2 Jadi silahkan Teman-teman Coba saja Ya Untuk Efek Suara Ya Jadi suaranya Nanti akan Maksudnya Berubah Oke Untuk Picture Selanjutnya Kita akan Kita akan Coba Gunakan Misalnya Pengubah Suara Pengubah Suara Yang ini Kita coba Klik Maka teman-teman Juga akan Diarahkan Ke sini Jadi Ini juga Termasuk Efek suara Seperti Suara alien Dan sebagainya Teman-teman Bisa gunakan Kalau memang Diperlukan Misalnya Oke Kita beranjak Ke Picture Selanjutnya Yang Ini Yang Gambar Yang ini Jadi Kalau kita Aktifkan Yang ini Maka Dia akan Gelap Di bagian Pinggir-pinggirnya Seperti ini Saya coba Play ya guys Nah Gelapkan Nah Jadi Itu Ketika Kita Mengaktifkannya Ya Kalau Teman-teman Ingin Menggunakannya Silahkan Kemudian Yang terakhir Adalah Extract Audio Jadi Kalau kita Tekan Maka Audio dari Video itu Akan Terextract Atau akan Muncul di bawahnya Seperti ini Nah Jadi Audio Dari video itu Akan langsung Terextract Dan Ini sangat Luar biasa ya Bisa langsung Mengextract Suara video itu Dan langsung Berada di bawahnya Nah Seperti ini Kita bisa langsung Mengextractnya Dan Sekali lagi Ini Yang saya bahas ini Adalah Feature Feature Yang kita gunakan Untuk Mengedit Atau khusus Untuk Mengedit Video saja Oke Bisa diperhatikan Ini Hasil editan Yang tadi Maaf ya guys Untuk Suara Dan sebagainya Tadi Memang saya Tidak Memberikan suara Atau saya Membisukan Jadi teman-teman Tinggal Pilih Sajalah Nanti Untuk Suara-suara Dan efek Yang akan Teman-teman Gunakan Nah Sekian Tutorial Dari Kreasi Ada Channel Terima kasih Terima kasih